Saya mau cerita ada dua orang, si A sama si B. Nah, ini secara ilmunya sama. Dan si A sama si B ini bisnisnya sama, pelek, segala macamnya sama. Ini berjalan nih, usaha bareng, start-nya bareng. Tapi di ending, katakanlah setahun atau dua tahun ke depan, hasilnya berbeda. Si A ini suksesnya luar biasa, si B biasa-biasa saja. Nah, kok bisa? Padahal ilmunya sama nih. Ya, gurunya segala macamnya sama, ya yang dilakukan sama, cara pengetahuannya sama, keyakinannya sama, segala macamnya sama. Ya, tapi kenapa kok hasilnya berbeda? Mungkin itu yang namanya rezeki, kita nggak tahu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin hubungan kita sama yang di atas itu kurang. Ada yang perlu dibenerin dulu. Nah, makanya kalau ada orang yang mungkin orang-orang yang pintar secara agama bilang, ketika kita pengen dapet rezeki, ya kita deketin dulu sama yang hasil rezeki. Ya, sehebat apapun kita usaha, ya kembali lagi. Hasil itu bukan keputusan kita. Nah, itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa menentukan hasil kita. Nah, yang menentukan siapa? Yang di atas. Nah, artinya apa? Ya udah, hubungan di atas juga harus dibentuin juga. Selain kita melakukan ikhtiar-ikhtiar duniawi berjalan, ya kita ke atasnya juga harus sesuai juga. Harus imbang. Kehidupan di dunia sama tujuan kita di akhirat, itu kalau bisa dibalance-kan. Syukur-syukur bagus yang di akhirat tuh. Cuman paling nggak minimal sama. Itu kata guru saya. Nah, moga-moga ini bisa jadi manfaat buat kita semuanya.